oke, orang juga bisa tapi, orang tahu kalau masjid ada keadaan yang ada ya, orangnya di sengit kalau orang-orang bisa berhubungan ini, orang-orang juga bisa berhubungan tidak bisa berhubungan dan bisa berhubungan kalau orang-orang bisa berhubungan kalau orang-orang bisa berhubungan rtw pikiran kok kalau orang-orang bisa berhubungan gustiawa kalau orang-orang bisa berhubungan pikirannya oke, oke kalau orang-orang bisa berhubungan cerama berhubungan pidato berhubungan khutbah mau ngajak orang-orang bareng Allahumma ya, moga-moga bisa berhubungan rupiah ya, ya bisa berhubungan kalau orang-orang berhubungan berhubungan tidak mudah untuk berhubungan rupiah orang rupiah ini marah ini orang-orang yang berhubungan berhubungan yang bermanfaat bukan karena lalu aku mau melakukan waktu itu oleh orang-orang yang berhubungan itu warna yang aku satu itu aku ingin rupiah yang lalih ibadah aku ingin rupiah lalih ngibadah, nganti jadi jenazah ini kuonten kuburan mesti susah sebab okeh wang golek rupiah ya, lali ngibadah, kebacut jadi jenazah mesti hana kuburan susah sebab nih wang ngibadah, mesti ngolek rupiah nih nih wang golek rupiah kurung mesti ngibadah bener bantan lanjutnya kodong ake ngibadah se ake ngulek rupiah bener bantan sebab payune rupiah onon duur lemah dicari dengan jerih payah sedikit banyak alhamdulillah kodong paringan ini gusti alam ya tapi payune alfateka ini jenangan sedaya wis jadi jenazah bali yang jeruh lemah ini mau lambin atau obah moco alfateka kodong ini kuburan susah dikandang dikandang ini kok malah monialah jangan dikandang wong kia ini woyorong tau mati loh yang mau ngamurah enak tau nak sarang ini apa yang orang merangkiki kudu wis tau lansin dengan sing ngajin ini dandung bareng kalih kula yang golek rupi ya yang ibadah disek lang ibadah tak agak golek rupiah tembim puri nanti jenazah benocok susah ini ini gendeng apa mudeng oke orang dong golek du woyt tapi orang tau mlep bumes jit neg gedisi anda dimah yait nyawamut disengit taruh senggaw woyt ini sengajin kita dong aneh mlep buah masjid agak golek duit ben disengit karus senggaw woyt orang disengit rtw pikiran kok kok nantang disengit gustiawa baya jokoy ngono pikir aneh 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 oke 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 mila kelompok tenajeng ceramah tenajeng pidato tenajeng khutbah mau ngajak dong bareng Allahumma ya moga moga bisa golek rupi ya bisa ngibadah anggar kue gelem ngibadah tak dong agak gampang ngibadah rupiah wong rupiah marani wong seng ahli ngibadah kalau tak ngomong pernah lorong ini pengajian ini mesti ngomong ngomong ini ngomong ngomong dari mesti pengak lanjutkan niat yang berikan dari pengajian apa yang pindah ngomong 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 dari pengajian pulang pulang ngomong ini Ardo pindah ngomong ngomong aku ngomong 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 malah karung rokok ngomong ngomong apa ini pengajian ini mesti ngomong ngomong buka kebdahlane reza kinek mati insya Allah nyawane ambune wangi ya orang pindah minggu rato melu ngaji kok jaluk nyawane ambune wangi oh bener ya bener ya ini jeneng ngay pengajian kok kiai ini orang mojok kitab su si orang nerang ke dawe kan jeng nah biyok wih berarti kiai ini ngapusik kiai kok ngapusik nyari lanjut dengan persona pemboten pere so bedikula aturi pere so quran sing kula wa so sing percaya mulai rungok beng beng nisam pere bun jero nid do do atau ngejak ngomongkan cok wisitan ketok neng ma tanggu dom menung seorang yang ingin melepuh suar gua ngalah mbakjak cerita rono-rono mesti aku sebagai kiai kan orang lila kan orang lila yori mula nik batuk niki mesti dua lambi nik nik batuk mesti ngisarati maksudnya apa ya orang ngerti dua orang ngerti maksudnya orang ngerti maksudnya kok dhubi ya ini aku ngerti orang undang kawetori nanti bener nanti ini aku ngerti maksudnya ya aku ngundang kawet orang lirik aku ngerti maksudnya kok kawet malah tak kok nik batuk niki mesti dua lambi mikir dulu baru ngomong aja kok kian ngomong nih ngorak mikir yang orang beda-beda rungano lambi kok nik orang ngomong kemeng lambi apa maksudnya pengajian ngeciwis di rumahnya aja kok kian ngomong nih ngorak mikir-mikir dulu baru ngomong detik nih aku lomba ten mikir aku ya rasa ngomong mengarang ngaji ngini kileh kumikir ya bis patang dino kok ini nik beteng kan mesti ngisarati tau pak jangan ngorak ngorak ngomong wafi anfusikum afalat tubsirun kaya moco ya ngerang ngerti nyurasa kok hmm wafi anfusikum afalat tubsirun mbak rawak mokim mbak teliti kok kok mbak teliti kan jomong duit cok ya Allah duit kurang rong ngewe ya geger diterang ngewe kok pada kudungannya kok padu ini weteng niki mesti ngisarati maknanya urib kajom mau mikir isi weteng rungaknya rungaknya kupingmu rungaknya mbak yang mbak pikir sing lebu weteng kuih metu nimbu rin jenengi opak kurawanimu ini soalnya ktkw sudah ngerti lamun metu rentok ditilih ini kudawe kanjeng nabi masuk kuih santri pengajian soprano sopranera ngerti ini esok ini kipendak minggu jengan ngisenia ini kandiri kitab suh ini moga moga bisa jadi sebuah tekan rezeki Allahumma amin si jis yang kelompoknya namanya surat azumar surat azumar ini maknanya surat berbondong bondong nah terus karepmu maknanya surat azumar maksudmu apa ya kuih ngomong si sanri orang ini berbondong orang ini pengajian pendak minggu ini yang moga moga jamaai berbondong bondong Allahumma ayin 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 jamaahnya pengajian pendak akad ya berbondong-bondong le berbondong-bondong le dojamaah ah sebab dong rungok ke pengajian ngonoloh haruk gue ini zaman shalat aneh ngomah wiki berarti salah orang yang mahmuknya orang-orang yang terlibatnya orang-orang nah ini berarti salah ya berarti shalatmu salah ya meski gue setiawam mau nampak barang yang salah ya ini sampai melu shalat jamaah ini shalatmu salah jamaahnya yang bener kan melu bener orang-orang melu ke orang awal oke oke milau wasi koladina takarobahum ilal janatizu maro sebab semuanya bu swargoki ya berbondong-bondong kalau balik pengajian ya berbondong-bondong mulai jenian tak dongah ke serga pengajian yang bening swargoki ya berbondong ke singsal Allahuma amin melu rombongan ini tak yang pindu yang kelompokan namini surat ibrahim kalau tak uluk salam yang jawab yang diwilambi yang orang diwilambi rasa jawab nah jiwa sampai naik diwil jika mau coba teka rak muni salam rak jawab jika mau coba salah patra isa malah ngomong diwil lambi apa wil assalamualaikum jika ada agama ini apa kita temajid kita salam nah sedihnya seorang ini jika menyebut asmahnya nabi ibrahim aku pimpinan terus maksudnya apa nah mpari yang ngonong-ngon aku orang ngerti kok aku ini janya ya gomun ini orang sholat kok ngundang aku tapi yang sholat kok orang ngerti aku kan bingung zaman kan bintu kan sholat sholat lah kan mesti nyebut asmahnya nabi ibrahim lah lah sedihnya seorang ini kipeng pinten orang tahu ngetong ini ngonong-ngonok aku kira tahu ngetong kalau duit kurang-ngong ya tak ngetong ya Allah ngonong-ngonok ngonong-ngonok terangkan ya mbak ngaji ini tidak apa-apa ngaji ini tidak apa-apa mau rini orang ngerti balik kok ini ngerti wang ngundang kiai jenengi duri asari ya 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 mau salah jadi bener mau ragu jadi mantep mau keset jadi sergap itu mengalami perubahan kemajuan ngaji korona undai melebur orang ngerti balik orang ngerti lah terus serenik kikwiki apa ngawah kaya botol bir orang yang ini digenah kek sudah tua orang genah ya jajal NO simbolnya apa jajal selamat ayo lah ya tangga 6 likur lahir NO lintang bintang NO bisa para nah rasa kondor rasa rasa isen sedih na seweng iseng doraboh nikip panggih pulau dunga ke ojo nganti kurang sok pingsong nyebut asmane nabi ibrahim ke 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 kose riti genah kesisan kondor asal lusul peng sang kip yeng wong kini udah sholat tapi cara kira dapur muku ini sholat mesti antin atahiyat gitu ini ada orang sholat kora atahiyat ya berarti orang sholat ini orang atahiyat kora nyebut asmane nabi ibrahim berarti yorat takhiat bener bener penksong nikipipon subuh pisang luhur pindu ngasar pindu mahrib pindu ngisa pindu kan pingsong ngota kan pingsong ngota kan pingsong ngota kan pingsong ngota angka paling gede di pingsong ngota sing wis isoping pingsong ngota dung ke tambah meneh pings 14 makna ini tambah sholat tahajud pengi wiki sholat pengi jamu nek tare krok ngotih lah puasa nek ramadhan krok kulah kepengen jenengan niku imane tambah sebab amalane tambah al iman yang biazidu yang kus iman itu bisa tambah bisa kurang tergantung temindah itu kok sabun karek sidi kumban nijak akeh kudunya deg-degan ramudeng meneh umur karek sidi rungok dosa mwijak rungok 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 umur karek sidi rungok dhusa diling daging sidi di guna daging maksudnya aku hmm meme si tiap STU pintu 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 aja mbak entek-entek ke onoka sur somben kuya rasa turwana kubur Hai buk ngini tari ngerti cetak kewaitari rasa nganggung ngono-ngono jahmikin singkat kene Risa jantro nganggung ngono-ngono Oh iya orang tekan waktu ini ngak jarang ngono tak ada nggak aja pati-pati turun nih ulung shalat ngisak ini tapi aja pati-pati turun nih waktu ini shalat subuh sing sopawang ngurangi turun na kasur bakal bisa turun na kubur mulut jamaah nikap janganti subuh mutlat Hai BNN tak pepet ke organi ya Hai undang-undang ya karboh ya karboh ya karboh nah sepanjang orang karena didandani ya udah lah sing sopawang ngisak shalat subuh api liyane api maksudnya aku jalan ke surga itu memang berat jalan ke neraka itu ringan mula setanar ngajak wong sing shalat panorah shalat kipirat ini telu siji lulang wedus lorodom telu kelepong kan sang Nabi Muhammad salam wa'ala salam takon enggak apa-apa kaya ngunar ngomong kipirat aja nge-muli sikile umat jenikan sing subuh-subuh niku loh kan sang Nabi kersaneda mbeten shalat subuh kalau kemulani lulang kepedus mungkin mbeten shalat subuh kalau jahim lebuteng neraka aku kirali loh ngerti gak ngerti gak ngerti gak sing duren-duren sing roti-roti sing bien-bien sing saiki-saiki tak dunga ke sing do shalat ngajin ini shalat subuh tepat Allahumma amin nah terus tapi kok enggak wadum kan enggak ngomong apa itu enggak nyoblo siwang yang ada di masjid kalau ada orang kerasan jadi setan ini ada orang yang majid ini serik lah orang majid itu orang gondosa setan orang gondosa serik tak pak lah supaya rabetah ini kok pokoknya dicoblo siang gudom jadi ini rabetah yang majid berarti dicoblo siang nah terus tapi kok enggak gelepongnya apa anbangnya apa eh 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 lah kok enggak gelepongnya apa ini ngepiuri meripatai orang senda mocha koran ke ben pedes beneran doma chokoran hahaha 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 ini di lu TV kan lho orang dipiuri hahaha malah dipelik kayak gini hahaha makanya jenian tak wacake surat azumar munggo munggo jamaah subuh berbondong bondong Allahumma Amin Assalamualaikum 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 Jeningan agamannya apa Assalamualaikum Ngi shalat Ngi mocha sadat Ngi mocha salawat Ngi nyebut asmani nabi ibrahim Das maksudmu Meneng Meneh Alah Apa Apa Orang ngerti Apa Apa Orang Ngerti Oh Shalat Seperono Seper ini Ngi Simbok Ngerti Ngi Apa Allahumma Ngi Ngi Shalat Mesti mocha sahah Adat Ketika Atahi Yatniku Sane pane Pesenikmat Karuseng Gelar Jagat Sok Nekwis Dino Kiamat Rungok Ngi 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 automatis Amta Itu kan namanya Pesenikmat Da Hmm Aku Ngin Laku Uw ngelamar ini bintu aku masih punya harga diri ya duitmu oke mau belokan pelaku ada perumah makan orang pesen banget tapi mudah orang digawek itu mau belokan pelaku ini kok kan gawek lakwe urep ngomong belokan pelaku orang tau sholat ya berarti orang digawek ini mat gawek ini lah jadi ini pak wikarepe kiaidhuri kuik yang mau jahatnya pesen nikmat karus yang gelar jagat tapi lakwek ini ya mat wikarepe dikni ngomong kono jahani terus yang mau jahat bintu paringi sapaat karo kanjeng nabimu berarti ini jenengan moco sadat pesen nikmat nikmat selawat bintu paringi sapa terus nikmat nabi brahim ini bintu apa ya bintu jodi obong sebab nabi brahim mokcizat orang empan diopong wah ngerti yang ngonong dan bian bian ya jadi di situ ini bisa dirasa gak ake ya suci ini obong ini urung mati mumpah mah kebacot mati aku rasih dong ngerti ya 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 maksudku lo saklimah sholat ini jenengan ngerti maksute bisa menikmati menikmati ya ambunnya atau itu rasanya sampai yang sederhana kutu kuih rasanya apa ambunnya ya tapi itu bisa ngomongin ya selak bosok maksudku jadi shalat aku mau ngomongin itu ambu ini orang shalat ini orang ngerti rasa ini shalat ini ngerti rasa ini bisa menikmati maksudnya aku Assalamualaikum jadi ngerti rasa ini apa? shalat kita di masjid kita shalat jadi aku dari shalat atau masjid tapi jurusan masjid kali shalat aku dari mudang timbang dari mudang melu shalat aku tak mau ngerti shalat jadi masjid kali shalat disiak putih sehingga apa orang kudungan roh hal itu aku akan kemati jadi rasanya aku akan kemati nge-tok kemati nge-tok kemati nge-tok kemati nge-tok kemati rata angkong jawab masjid kalau shalat disiap undi shalat itu orang-orang boleh balik miskin kelompok kupu ireng kalau ketu putih ini gendeng atau mudeng masjid kalau shalat disiap undi jadi ini kan kita kan nih masjid kalau shalat disini jawab disiap shalat salah jawab disiap masjid ya salah soalnya jawab murah mikir ketorot cepet aku kan ngomong takkan mikir sih enggak kok kok jawab oh Allah itu tuban tuban shalat sepronoh sebenarnya kok status masjid kalau shalat orang ngerti orang ngerti kok dong meneng masjid shalat nah shalat ke orang ngerti loh edan teman-teman maksud aku yang di bujurah ngerti aku bujumu terangkai betul mbak terangkai betul orang ngerti jadi ngerti toh ini jenis yang di takan di masjid kalau shalat di sini aku yang di takan lalu aku takan ngerti gitu mikir Nek Mekah masjid karo sholat di sekitah masjid itu orang suratnya ada, jusya ada, ayatnya ada Nek mojo ya suaranya apa makroti bener tapi maksudnya tidak ngerti ya aku rasa ngomong ngomong riwangkirak kayak dapur muka bayi sobat kanaladi asro bim abdihi laylam minal masjidil haram ini kita kese masjidnya kanpun nenten toporok kiai ini di Indonesia masjid karo sholat ya disik sholat tapi orang yang sholat bisa kayak masjid turun gawe kok sehingga ngulai tanah wakafirung itu kok artinya apa? Nek Mekah ayat syariat, Nek Indonesia ayat masyarakat anggarana masjid mesti ada orang sholat apa orang urib kok tidak ada sholat dan selamat akhirat